bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asuradil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'in kenapa saya gak dinama sebutnya iya atau kakak Muhammad Dar Shadat masih ada kirain udah keluar monggo kakak sambil nunggu adhan maghrib ngadres bareng ini mah ya niatnya ngadres bareng ya niatnya ngadres bareng sama tete jadi kalau misalkan nanti tete agak salah pembahasannya kalau misalkan salah mohon dibenarkan secara langsung aja ya kalian membawa hukum masalahnya seperti itu baik sekarang ada makalah yang ketujuh ya wal makalah tussabi'at sekarang ada makalah yang ketujuh an daudan nabi dari baginda nabi daud alaihi salam kakak ada DJ Wipu masuk aja kalau kakak mau beli kopinya kakak tinggal masuk aja ke akun kopi al asram juga bisa itu di atas videonya ada keranjang kakak masuk dulu ke akun di atas video ada keranjang silahkan dibeli lewat keranjang kakak DJ Wipu ya mohon maaf ya tete tidak bisa bantu lebih jauh insya Allah nanti malam untuk penjelasan lengkap tentang kopinya kakak kolak beliau itu bersabda uhyafizabur ini telah diwahyukan adanya ini di dalam kitab zabur wahua yaitu kitabun unzila alaihi kitab zabur ini adalah kitab yang telah diturunkan kepada nabi daud alaihi salam jadi yang menerima kitab zabur itu siapa kadang nabi daud alaihi salam hakkun alal akil di dalam kitab itu ada pembahasan seperti ini hakkun alal akil hak atas orang yang berakal hak atas orang yang berakal wajibun alaihi yakni kewajiban atasnya yaitu ala yashtaghila illa bisalasin yaitu tidak boleh menyebutkan dirinya kecuali dalam tiga hal minal khisali kecuali dalam tiga hal sekali lagi ya ya maka kakak Muhammad jadi ini 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 masya Allah masya Allah jadi kan kata ini baginda nabi daud alaihi salam kita itu tidak boleh menyebutkan diri kita kecuali ada tiga hal yang kita lakukan kita sibukkan dengan tiga hal itu baru itu boleh mana yang ketiga itu tazawudin li ma'adin menyediakan bekal untuk kembali kita itu kepada Allah ay li akhiratihi yakni untuk akhiratnya biada il amali salihati dengan melaksanakan segala perbuatannya yang baik seperti itu nah oke jadi harus kita ketahui ya bahwa kewajiban kita itu melakukan ibadah itu bukan yang mahdhah saja ibadah itu kan ada terbagi dua ada ibadah yang mahdhah ada ibadah yang goyir mahdhah seperti apa nih kalau ibadah yang mahdhah kalau ibadah yang mahdhah ya banyak seperti kita bersholat seperti kita-kita zikir seperti kita mencari ilmu ya kan seperti itu itu-itu ibadah-ibadah mahdhah ibadah mahdhah seperti kita berpuasa itu ibadah mahdhah nah kebanyakan orang berpikir kalau ibadah itu hanya sebatas itu saja kebanyakan orang berpikir seperti itu padahal banyak sekali ibadah itu dengan cara yang goyir mahdhah goyir mahdhah itu misalkan seperti apa ya seperti kita mengeluarkan zakat itu mengeluarkan zakat itu termasuknya yang goyir mahdhah atau misalkan kita menengok orang yang sakit itu juga sama termasuknya yang goyir mahdhah silaturrahmi kita bersedekah ya kan itu-itu ibadah-ibadah yang goyir mahdhah kemudian kita oke nah kebanyakan orang yang berpikir kalau ibadah itu yang begitulah yang bersifat mahdhah orang itu gak banyak berpikir padahal kalau kita bisa bergaul campur dengan tetangga dengan orang-orang penuh dengan kebaikan itu adalah pahalanya yang lebih luar biasa sekali ya itu ibadah yang termasuk goyir mahdhah seperti itu nah jadi kita itu kan di dalam hidup itu apa ya yang kita lakukan ya kita itu melakukan salat subuh apalagi kalau kita bukan menunggu salat bukhur udah bukhur kita menunggu salat asar udah asar kita menunggu salat maghrib udah maghrib kita menunggu salat isya maka diantara jeda-jeda itu kan banyak waktu yang akan kita lakukan maka apa yang akan kita lakukan itu kan nah maka yang disampaikan oleh Nabi Dawud yang pertama kita itu menyediakan bekal kembali kita itu kepada Allah seperti itu karena banyak juga orang yang berpikir kalau ibadah itu ya seperti itu seperti wah yang kelihatannya salat yang kelihatannya puasa yang kelihatannya tahajud gitu ya yang duha wah pokoknya ibadah-ibadah seperti itu ya maka banyak kan orang yang berpikir seperti itu padahal kalian tahu bahwa seorang Nabi dan Rasul pun derajatnya tinggi derajatnya itu yang mulianya itu terlihat sekali seperti itu itu memang kebanyakan para Nabi-Nabi dan juga para Rasul-Rasul itu beliau adalah sebagai seorang Rasul dan beliau juga adalah sebagai seorang Raja seperti itu ya memang ada juga yang sebagian para ulama misalkan yang tidak terlihat akan apa ya akan kemuliaannya misalkan salah satu contoh seperti siapa ya contohnya seperti U.S. Al-Qurni mungkin pernah mendengar gak ini U.S. Al-Qurni U.S. Al-Qurni itu memang tidak terkenal ketika di dunia bahkan orang itu menganggap hina kepada U.S. Al-Qurni karena saking fakirnya itu U.S. Al-Qurni bahkan kebanyakan orang itu tidak mengira bahwa U.S. Al-Qurni itu adalah seorang Masya Allah Tabarakallah ya seorang Waliullah yang sangat terkenal sekali di langit yang banyak pada memuji itu malaikat-malaikat seperti itu tetapi kalau di dunia itu tidak sohor tidak terlihat sekali kemuliaannya karena saking fakirnya seperti itu ya hanya sebagai seorang pengembala kambing kan U.S. Al-Qurni itu tetapi kan beliau itu memang U.S. Al-Qurni itu beliau adalah seorang Tabi'in jadi yang sehingga beliau menjadi orang Islam itu yang menyampaikan keislamannya itu adalah seorang sahabat makanya termasuk orang Tabi'in tetapi ada pada zamannya Rasul seperti itu karena jauh kan dengan U.S. Al-Qurni jaraknya tetapi kan baginda Rasulullah pernah menitip amanat kepada Sayyidina Ali nanti kamu harus bertemu dengan U.S. Al-Qurni dan harus meminta doanya kepada beliau nah itulah tetapi kan itu sedikit karena kebanyakan itu adalah yang ya kebanyakan itu banyak sekali kan Nabi-Nabi ya sudah ahli ilmu para Nabi itu sudah jelas banget dan juga mulia akan sifat rajanya seperti itu ya ini ada ya di dalam ini kalau ini ini agak sedikit teteh mengkol ini kepada Nabi Dawud alaihissalam ya kalian tahu gak Nabi Dawud itu adalah Nabi yang pertama atau Rasul yang pertama beliau itu sebagai seorang Nabi dan beliau itu adalah sebagai seorang Raja Rasul yang pertama sebagai seorang Rasul dan juga sebagai seorang Raja ini ada di dalam kitab Majalis Saniyah kalau pengen tahu ini kisahnya itu dalam kitab Majalis Saniyah nah kemudian Nabi Dawud alaihissalam itu meminta kepada Allah ya Allah nanti kalau aku mau punya ya Allah nanti kalau aku punya anak aku ingin anakku itu seperti aku menjadi seorang Rasul dan juga menjadi seorang Raja sama gitu seperti aku meminta berdoa kepada Allah maka apa tahu yang dikatakan oleh Allah yang disampaikan wahyu kepada Nabi Dawud alaihissalam maka wahai Dawud kalau kamu pengen anakmu seperti diri kamu ya maka nanti anakmu itu harus percis seperti kamu melakukan amal-amal ibadahnya itu kepada aku seperti itu itu yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Dawud alaihissalam maka lahirlah seorang Nabi anaknya Nabi Dawud alaihissalam yang bernama Nabi Sulaiman bahkan Nabi Sulaiman itu melebihi rajanya dari Nabi Dawud alaihissalam kan raja sedunia itu kan kekayaannya tidak ada yang melebihi dari Nabi Sulaiman alaihissalam makanya terkadang kita itu suka lucu ya kita itu terkadang suka ada sebagian orang yang merasa kagum dan unggul dengan karena keunggulan orang tua kita misalkan dulu orang tua kita itu misalkan seorang ulama seorang yang sangat disanjung-sanjung oleh orang orang udah pada tahu akan kesolehan dari ayah kita atau kakek kita kemudian kita berpikir kok kenapa sih kalau sama aku itu tidak orang-orang itu tidak menyanjung tidak menghormati seperti kepada kakek aku harusnya kita berpikir ya kakek kita karena orang ya karena kakek kita ulama karena begitu dekat kepada Allah kalau kita sendiri dekat tidak sama Allah maka ini bisa kita tarik kesimpulan kalau ingin anak kita sama mulianya seperti kita di depan Allah dan juga di depan orang-orang maka anak kita minimal harus tercis sama seperti apa yang kita lakukan Nabi Daud kan begitu dekat hatinya dengan Allah maka Nabi Sulaiman pun dikersain sama Allah dekat hatinya kepada Allah maka bisalah Nabi Sulaiman menjadi sosok seorang Rasul dan menjadi sosok seorang yang kekayaannya itu ya kan tidak ada yang melebihi dari kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam itu kisah itu ada di dalam kitab apa tadi majalisus saniyah ya oke jadi apa tadi yang pertama kita itu melakukan kebaikan-kebaikan bertujuan untuk akhirat ya mungkin kita sudah paham kebaikan-kebaikan apa yang harus kita lakukan kemudian ini yang kedua yang kedua wa mu'natin lima asin menyediakan ongkos menyediakan ongkos lima asin itu untuk kehidupan ayakiyamin yakni memenuhi bi amri kifayatihi memenuhi urusan kecukupan akan hariannya oke baca aja ini agak tanggung gini ayakiyamin bi amri kifayatihi wassownihi wafi ibaratin wamarommatin lima asin ini ada bifat hilmi warro ini gak perlu ya oke jadi yang kedua kita itu menyediakan ongkos untuk kehidupan yakni kita memenuhi urusan kecukupan hariannya dan menjaga kehormatannya ya jadi dengan bahasa yaudah kita tuh mengatur mengatur apa ya mengatur kehidupan kita mengatur kehidupan kita jadi secara simpelnya gitu udah aja misalkan ini Kang Harto nih punya anak punya istri jadi apa sebelum aku meninggal yang aku lakukan untuk menjadi bekal amal ibadah aku kita sebagai seorang suami yaudah kita bertanggung jawab aja ngurus diri kita sendiri ngurus anak ngurus istri itu yang jelas nanti berkewajiban di akhirat yang akan menjadi hisaban untuk Kang Harto gitu yaudah gitu aja yang kita lakukan seperti itu ya sekarang Kang Harto lagi di Jakarta nih lagi cari nafkah untuk keluarganya kan sejauh-jauh itu LDR gitu ya kita ketemu dua minggu sekali melak-melain jauh dengan keluarga seperti itu yaudah kita niatkan aja itu adalah untuk kemaslahatannya agar ketika kita mencari rizkinya yang halal yang toyib yang berkah itu udah cukup ketika nanti kita ada kesempatan pulang ke rumah maka jangan lupa kita memberikan fatwa-fatwa kita selalu memberikan amanat-amanat kepada istri kita kepada anak kita bagaimana agar anak dan istri kita itu tidak lupa sama Allah udah segitu aja udah cukup gak terlalu banyak kita fikirin-fikirin orang lain itu udah secara simpelnya di dalam kehidupan kita jadi gak banyak fikir seperti itu yang penting di dalam kehidupan ini kita itu gak boleh menutupi akan hak orang lain yang penting itu aja dalam hidup ini kita tidak boleh menutupi hak orang lain misalkan contoh ini Kang Harto ini terus cari uang cari uang cari uang berlimpah luah lah harta kita nih Kang Harto ya ini dalam hitungan dalam setahun ini Kang Harto udah wajib ngeluarin zakat nih tapi misalkan kita gak zakat ya itu berarti kita sudah menutupi hak orang lain karena zakat itu adalah ada haknya orang lain ada haknya orang lain jadi kalau kita tidak zakat ya berarti kita menutup akan hak orang lain atau misalkan kita punya utang yang gak tertutup itu yang usaha itu yang usaha yang usaha itu kan banyak utang ya kalau bisa ya kita itu berusaha itu kalau bisa diusahakan kalau bisa diusahakan jangan sampai kita mempunyai hutang kalau misalkan mempunyai hutang ingat istri kita wajib tahu anak kita wajib tahu meskipun hanya hutang sebesar seribu rupiah wajib tahu karena umur tidak tahu jadi kalau kita meninggal maka secepatnya oleh anak istri kita hutangnya kita bayar karena itu akan membebankan kita nanti di akhirat kemudian ya seperti kita kita menjadi warga negara yang baik wajib kita mengeluarkan fajak meskipun di dalam Islam tidak ada kewajiban tetapi kan kita sebagai warga yang baik dan itu juga ada di dalam keterangan ulama seperti itu maka kita keluarkan pajaknya atau misalkan kita itu mempunyai nafkah yang wajib ya misalkan nih contoh kayak gimana ya misalkan nih Kang Harto punya orang tua punya emak punya ibu yang mana ibu kita itu fakir yang mana ibu kita itu miskin ya misalkan bapak kita udah meninggal tidak ada yang memberi nafkah ibu kita karena bapak kitanya udah meninggal ya siapa lagi kalau bukan kita sebagai anaknya makanya wajib kita sebagai anak laki-laki memberikan nafkah kepada ibunya ya dan istrinya gak boleh protes andaikan istrinya protes jangan didengar istrinya itu kewajibannya yaudah jadi simple aja dalam hidup yang penting kita ngurus keluarga anak istri dan menutupi hak jangan sampai kita menutupi hak orang lain udah simple itu yang dimaksudkan yang yang kedua yang kedua sekarang yang ketiga mencari kelezatan secara halal berarti mencari rizkinya halal mencari kelezatan secara halal fa'ina kasbal halali wajibun karena sesungguhnya usaha secara halal itu hukumnya adalah wajib masya Allah bahkan teteh pernah mendengar dalam salah satu referensi ya tapi cuman teteh itu lupa lagi hello kak Heri cuman teteh itu lupa lagi referensinya ada di dalam kitab apa itu dosa yang termasuk dosa besar itu riba termasuk dosa besar bahkan menurut sebagian ulama itu bahkan dosa riba itu melebihi dari dosa zinah yang pertama itu adalah dosa musyrik atau kufur yang kedua adalah dosa membunuh yang ketiga menurut sebagian pendapat ulama itu adalah riba dan yang keempat itu adalah berzinah masya Allah sekarang riba itu udah terang terang terangan gitu ya dulu ketika teteh masih kecil masih SD masih inget banget jarang orang yang berlibat itu jarang tetes itu punya tetangga punya tetangga tetangga itu udah pada orang tahu tetangga itu udah pada orang tahu kalau tetangga tersebut itu suka meminjamkan orang kepada orang lain kemudian suka menggunakan bunga bunga seperti itu dan bunganya itu suka berlipat kayak rentenir kayak gitu nah pada suatu ketika tetangga teteh itu apa ya mengadakan suatu syukuran lah gitu ya gak tahu teteh lupa lagi itu ya karena dulu itu masih SD syukuran itu diondang lah gitu ya tetangga-tetangga biasa dateng tetangga-tetangga dateng menghormati kemudian pulangnya itu waalaikumsalam kak modern kemudian ketika pulangnya itu dikasih kayak bingkisan makanan masya Allah apa yang terjadi itu teteh masih inget gitu ya tetangga-tetangga itu gak pada mau makan loh gak pada mau makan hasil bingkisan karena alasannya apa i takut katanya takut katanya itu uangnya itu takut uang haram takutnya masuk ke dalam perut itu takutnya gak berkah katanya tetangga masih inget ketika masih kecil segitunya pandangan terhadap orang tersebut itu segitunya gitu tapi masya Allah sekarang teteh udah tua udah tua begini udah tua begini hampir ini tetangga ini teteh kayaknya hampir tiap rumah gitu ya hampir tiap rumah itu sekarang punya hutang ke apa itu sekarang bang emok apa ya bang emok katanya apa tuh istilahnya ya kalau disini teteh istilahnya seperti itu ya itu pokoknya yang nginjem kayak riba-riba gitu kayak rentan-rentan gitu hampir setiap rumah dan mereka sudah tidak merasa malu na'urubillah lahir zaman jadi begitu memang berarti ini menunjukkan susah di dalam kita mencari rizki yang halal yang haram aja susah apalagi yang haram eh apa yang haram aja susah apalagi yang halal terbalik seperti itu tetapi bukan berarti kita itu di dalam mencari rizki bukan berarti kita itu tidak boleh menjadi orang kaya boleh menjadi orang kaya terkadang kalau orang-orang yang hasud itu kalau melihat orang kaya itu ya beda lagi itu pembicaraannya itu kalau orang-orang yang hasud ya apalagi kalau misalkan ada seorang kiai kaya oh udah itu biasanya orang-orang hasud sama kiai tersebut masa itu kiai ya kan kalau Rasulullah itu kan itu orang itu aduh gimana itu ya pemikirannya yang banyak yang gak sampai ya banyak yang hasud kalau lihat ajangan kaya kalau lihat ajangannya punya kendaraan punya mobil hasud masa itu ada ajangan yang punya mobil kendaraan tidak sesuai dengan kehidupan Rasulullah ya elah kalau kita lihat orang yang kaya sedikit lagi jalan-jalan keluar negeri jalan-jalan keluar kota jalan-jalan ke sini orang-orang yang hasud kita orang-orang yang hasud kita berbicara apa itu orang-orang yang kebudunya ya banyak yang berbicara seperti itu kan itu tahu gak itu segimana kaya nanti hisabannya di akhirat itu kayak gimana ya kenapa kita mikirin orang kita tidak kaya kita hatinya hasud kita yang sakit dan kita yang akan dimasukkan ke dalam neraka Allah maka waspadalah dengan hati kita jangan selalu berpikir negatif kepada orang lain Islam tidak melarang untuk kaum muslimin menjadi orang kaya tidak melarang menjadi kaya boleh yang penting berkah kenapa berkah karena orang kaya tersebut yang banyak sekali memberikan kebaikan kepada orang lain kalau kayaannya diberikan lagi disalurkan lagi ya kekayaannya itu ya bagus lah bahkan diceritakan orang kaya yang pertama kali masuk ke dalam surga ya dibandingkan orang yang berhaji dibandingkan dengan gurunya pun karena apa karena gurunya itu bisa menjalankan apa itu memberikan ilmu kepada para santrinya berkat orang kaya yang selalu mengurus akan kehidupannya sehingga tenang ustad tersebut ketika mengajarkan pada anak santrinya seperti itu ya kan masya Allah maka wajarlah itu orang kaya yang pertama masuk ke dalam surga jadi gak apa-apa kita kaya yang penting apa berkah jadi miskin gak apa-apa jadi miskin juga emang itu udah bagiannya dari Allah kan rizki udah diatur sama Allah yang penting apa berkah kenapa karena kita diberikan kemiskinan kita diberikan kefakiran hatinya masih tetap bisa sabar hatinya masih tetap bisa syukur hatinya masih tetap bisa rido enak aja kita makan dengan kerupuk sama kecap aja enak aja hatinya seneng gak apa-apa gak ada yang mubadir hidup ini kaya berkah mau miskin berkah mau jadi orang alim berilmu berkah kenapa karena orang yang alim mempunyai ilmu dia itu mendapatkan pahala mendapatkan keberkahan kenapa karena memberikan ilmunya kepada orang-orang yang belum memahami berkah tidak berkah orang bodoh berkah gak berkah orang bodoh juga berkah orang jahil juga berkah kenapa karena kebodohannya itu dia menyadari kalau aku orang bodoh makanya ya Allah aku mau terus menuntut ilmu aku mau terus menuntut ilmu karena aku sadar diri kalau aku ini orang bodoh berkah gak bodohnya ya berkah yang tidak berkah itu cuma satu yang tidak berkah itu cuma satu siapa orang yang berdosa yang tidak berkah itu cuma satu yaitu adalah orang yang berdosa jadi tidak ada yang ngubadir dalam hidup tidak ada yang sia-sia dalam hidup kita tidak boleh bersaudan kepada orang lain seperti itu ya mungkin ini ya ada tiga hal ini kalau teteh dilanjutkan ke takutnya gak cukup sekarang di teteh itu udah jam setengah enam ini udah jam setengah enam ya gitu seperti itu ya kalau hutang di aplikasi atau cicilan di aplikasi bagaimana teh haram kagung ya gak boleh kagung na'udzubillah gak boleh itu yang teteh ketahui itu di aplikasi-aplikasi itu ya itu apa ya renten online ya aduh bahasanya gak kurang keren kalau renten ya kalau di online itu apa ya bahasanya ya apa kalau di online bahasanya ya haram lah jelas itu haram yang di online online itu yang teteh ketahui itu haram karena kan menggunakan bunga ya menggunakan bunga ya kak ya menggunakan bunga maksudnya yang berlipat ganda kan bunganya itu yang berlipat ganda kalau misalkan kita tidak bisa bayar satu hari misalkan nanti kena bunga 10 ribu kalau tidak bayar selama 2 minggu misalkan jadi 20 ribu ya kan seperti itu kan kalau 3 minggu misalkan menjadi 30 ribu nah itu pelipat gandaan bunga itu yang mengharumkan kita gak boleh itu itu termasuknya dosa besar termasuknya dosa besar ya oke mungkin kayaknya teteh gak bisa gak bisa apa ya gak bisa lanjut insyaallah deh kalau misalkan besok ada waktu kita langsung lanjut lagi ya ke wal makolah tustaminah ke makolah yang ke 8 kalau teteh dilanjutkan sekarang kayaknya teteh gak akan ada waktu takut keburu maghrib takut keburu maghrib ini mohon maaf ya penjelasannya teteh gak bisa terlalu panjang lebar gak bisa terlalu panjang lebar karena teteh udah lapar nih mau makan sebentar lagi sambil menunggu keadaan maghrib ya terima kasih mudah-mudahan yang teteh sampaikan ini bermanfaat mudah-mudahan bermanfaat jika ada yang salah mungkin itu jelas dari kebodohan teteh dan mudah-mudahan bukan keluar dari hawa nafsu kalau ada benarnya tentulah itu datangnya dari Allah seperti itu ya terima kasih semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh